Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Youtube Balik lagi di channel Youtube aku Ruang Presidesi Buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel Youtube aku Salam kenal ya Nah teman-teman Kali ini aku nge-vlog kafe lagi Sekarang aku akan ngajak kalian ke Amsterdam Cafe Mergan Jadi ini ada beberapa cabang Kalau kalian mau tau ini Instagramnya Jadi sekarang aku dateng ke yang cabang Mergan gitu Nah mau tau gimana dalam kafenya Kalian ikutin terus videoku sampai selesai ya teman-teman Nah ini aku abis kues Terus aku mau pesen minum dulu Baru nanti aku aja kalian buat lihat-lihat kafenya Disini tuh minumannya harganya terjangkau banget teman-teman Tapi sayangnya disini tuh gak ada cemilan Kalau misalkan kalian mau sambil makan atau sambil ngemil terus ngopi disini Itu boleh banget kalian bisa pesen lewat GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood Atau pesen online gitu lah pokoknya di Levery gitu Itu boleh banget Nah ini aku pesen minuman hazelnut latte Kalau gak salah aku lupa ya hazelnut latte Ini tuh paketan gitu Ini aku pesennya sama croissantnya gitu Nah ini aku mau duduk cari tempat duduk sama teman-teman aku Mau cari tempat duduk di lantai dua Jadi tuh ruangannya ada yang indoor Terus ada yang outdoor gitu Kalau kalian mau kesini itu cocok banget buat Kalau yang apa namanya Kayak nongki-nongki aja santai gitu Sambil kerja boleh Misalkan sambil ngerjain tugas Atau sambil diskusi Tapi tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan ya Jadi tetap jaga jarak Terus jumlahnya tidak boleh terlalu banyak Satu meja Nah ini diatur jarak mejanya Supaya tetap social distancing gitu Ini aku pilih di bangku luar Minumannya tuh enak banget teman-teman Bener deh seger Manisnya pas Terus Apa namanya Kopinya berasa Susunya juga enak Pokoknya kalian harus banget coba Cobain kesini Nah ini karena kita berempat Jadi Ya oh bertiga Jadi ini anaknya temanku tuh Apa namanya Duduknya di meja sendiri gitu Jadi kita bertiga disini Kita semuanya berlima Teman-teman kesini rame-rame Ya biasa kalau goes Sama kerucil-kerucil itu Selalu ya Nyarinya cafe gitu Nongki-nongki gitu Terus foto-foto selfie gitu DM mereka Ini aku ngobrol sama yang Mami-maminya Ibu-ibunya Nah ini mereka Berdua Kakak dan adik Kakaknya SMA Yang sebelah kiri Adiknya yang sebelah kanan Masih mau masuk SMP Baru kelas 1 Nah ini Suasananya Sore hari tuh kayak gini Alhamdulillah Langitnya juga cerah Terus Ya pokoknya sejuk deh Kalau kesini sore-sore Terus duduk di Outdoor itu Nggak terlalu panas ya Enaknya Tapi kalau siang-siang Kalian kesini Mendingan di Indoor aja Ini ada Mesin Sangrai kopi Katanya Jadi ini 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 udah nggak bisa dipakai sih Kalau yang disini Tapi kalau yang di cabang Soekarno-Hatta Malang Itu masih bisa dipakai Untuk sangrai kopi Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa View dari lantai atas Itu view-nya Parkiran Parkiran Motor Dan mobil Nah Aku tuh disini Sebenernya Nungguin mereka berdua ini Kalau mereka berdua Udah bilang Selesai Pulang Ya ayo Kita pulang Kita gois pulang Nah ini disini View-nya Bagus banget nggak sih Bisa buat foto-foto Tuh kayak mbaknya gitu Foto-foto Ya kan Estetik sekali Nah ini Tuh Mereka In frame gitu Ya gitu aja Selfie-selfie gitu Tapi nggak kemana-mana Tetep aja Selfie-nya disitu Duduk manis disitu Gitu Dengan berbagai gaya Ya kan Ini dua orang temenku Lagi pesen Makanan Jadi Nggak jauh dari situ Ada bak Mie Kalau nggak salah Nah ini aku pindah Tempat duduk Ya kan Mencoba View yang lain Nah ini Makananku Sudah datang Ini tuh Apa sih Kayak semacam Pangsit gitu ya Pangsit Ya pangsit Pangsit yamin Aku lupa apa namanya Ini kita makan bertiga Mereka Krucil-krucil itu Di meja sendiri gitu Enak sih Pangsitnya Cuma Jadinya itu lama banget Entah kenapa Lama Banget Hampir kali satu jam Pesen kayak gini nih Jadinya bikinnya Emang lambreta Entah kenapa Mungkin rame atau apa Aku juga nggak tau Nah teman-teman Ini udah berganti hari Aku mau Pasang Karpet vinil Karena Aku posen banget nih Sama lantai kotak-kotak Papan catur Yang udah bertahun-tahun ini Yang mulai dari Ah tahun nggak enak Pokoknya Ini aku Bersih-bersihin dulu Apa namanya Mesinnya Aku pinggir-pinggirin dulu Semuanya Ini tuh aku angkat-angkat Sendiri ya Teman-teman Jadi Tidak ada yang membantu aku Untuk mengangkat-angkat Gitu Ini semuanya Aku pinggirin dulu Jadi Aku pasangnya tuh Nggak semua ruangan aku kosongin Jadi sebagian-sebagian aja Aku kosongin Ini kaca aku pindah Terus aku sapu Aku sapu Terus aku pel juga Jadi biar bener-bener bersih gitu Lantainya Aku alasan aku pengen nutupin itu Supaya kalau di foto gitu Biar bagus Teman-teman jadi kayak Pengennya sih Merubah ruangan Jadi estetik Kayak korea-korea gitu Tapi Semua ini aku lakukan bertahap ya Teman-teman Jadi kalau ada rejeki Atau ada Apa namanya Ada uang Pas ada uangnya Aku Coba Ini Rapihin sedikit-sedikit gitu Tadinya tuh Kalau kalian tahu Di video aku sebelumnya Itu ada banget Aku bongkar-bongkar ruangan Jadi Bener-bener Gimana gitu ya Ruangannya Nah ini aku buka Bungkusan paketannya Terus siap-siap Mau pasang karpetnya Itu yang di tembok Apa Aku pasang pakai wallpaper Itu ya Yang di Apa yang Kotak-kotak Tapi harusnya itu Dua lapis Bukan satu lapis Jadi masih kayak kelihatan Hitam putihnya gitu Nanti deh Kalau ini aku lapisin lagi Nah ini aku potong Sesuai dengan lebar Ruangannya gitu Nah ini sebagian Sudah aku pasang Walaupun temboknya Masih jelek ya teman-teman Nanti deh Kalau ada rejeki Aku mau ngecat tembok juga Nah ini aku pasin dulu Atasnya Nah kurang lebihnya Kayak gini Ini sebenarnya Aku lantai vinilnya itu Kurang teman-teman Jadi Ada bagian yang masih bolong Tapi sekarang sih Udah dateng Cuma Ya gitu Apa namanya Belum aku pasang semuanya Nah ini aku pasang Bagian lainnya Nah ini kurang Itu tuh yang diatas itu Itu kurang Tapi sekarang udah ketutup sih Nah kalian penasaran gak sih Hasilnya Inilah dia hasilnya Teman-teman Jadi Setelah aku pasang Karpet vinilnya Aku suka banget warnanya Jadi ini warnanya tuh Kayak Ke abu-abuan gitu Dengan serat kayu Jadi gak perlu repot Masangnya Kayak pakai pasang vinil gitu Soalnya aku kerja sendirian Jadi ini kayak lebih cepat gitu Nah ini yang bagian kosong Itu tuh udah aku tutup Karena aku udah pesen lagi Dan datengnya tuh Gak terlalu lama gitu Jadi Ya Seperti inilah hasilnya Walaupun ada bagian yang Belum aku pasang ya Teman-teman Nah di bawah sini tuh Belum aku pasang Karena aku harus Mendain lemari Dan aku harus Bongkar-bongkar dulu Lemarinya Semoga cepat dipasang ya Nah teman-teman Segitu dulu Video dari aku Hari ini Semoga kalian Suka sama videonya Dan sampai ketemu Di videoku berikutnya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.